spiritual itu mengajarkan untuk mengenal diri sendiri, bukan menjadi orang lain ketika anda mendatangi seorang guru, bukan berarti anda mengikuti identitas harus seperti guru itu tidak, anda punya status sendiri, punya tugas sendiri, punya jatah sendiri saya hanya ngasih lampu senter, nih kenali dirimu, makanya boleh ising sejati sejati itu artinya tenang nah ising sejati dari kamu sampai, tugasmu di dunia itu hanya menjadi pelayan ya sudah, dharmamu melayani saja, tidak usah jadi pemimpin, nanti malah penderitaan selamat menikmati terima kasih jadi karena kemarin memang adara-adara, antara kemarin itu Manu Balikawang ini top 1 itu mengumum beras tentang bagaimana bedahan dasar di musikinannya soal kita ini nah terus karena antara itu dan kemarin juga sangat jajaran sekali dan panitia ini, panitia ini panitia botong-royong mas ya panitia ini botong-royong dan disini kan tempatnya, rumah Budoyo ini milik, ya setangku, beliau-beliau namanya Pak Doni jadi beliau itu orang Tiongkok, tapi belum Jawa ini sopah aku dan itu aku malu, eh kira-kira harus pak aku cocok harus sampein, aku sinau bareng dengan jengan juga Pak Doni namanya beliau itu jadi pakar kris, dia malah paham kris daripada saya nah jadi Jawa aku ini berarti ada yang kurang jadi saya serawari dengan aku orang Jawa gitu orang Jawa itu kan artinya jeru gitu jadi hasil dari Jawa itu kan Jawi, kira-kira begitu nah kemarin, ini ada yang ikut lagi untuk hari ini dari kemarin itu Mas Zen, ini melu lagi, jadi kemarin sudah ikut, sekarang datang lagi ya saya mau gebu-gebu ya ya Matur Sumon dan salam kenal, nama saya Tunjung Dimas Pintoro saya asli Magetan, Jawa Timur di lerengnya Gunung Lawu dan kadang tinggalnya di Ngawi, kalau Ngawi itu tempatnya Garwo saya kalau sewaktu-waktu jengan ada di Madiun atau di Sekariden Madiun, dekat Mampir Mawon di Gubuk saya boleh, Mampir juga boleh oke, ini orang tak tawani saja jadi kita tak tawani pisahnya bingung saya, kira-kira begitu jadi hari ini acaranya jaringnya ngopi bareng jadi nanti ngeli saja ngalir, terus tolong aktif aktif itu dimulai dari pertanyaan kalau mau sharing jadi bisa jadi, jangan memposisikan saya ini sebagai guru guru itu ada di perasaan kamu sendiri aku kecewa, tau siapa saya jadi sekarang dibatasi dulu kemana pun anda berada jangan pernah melihat sesuatu itu berlebihan maka pelajaran utama untuk hidup itu sadar maka latihan berkesadaran sadar itu artinya weroh weroh itu artinya jowo jowo itu artinya ngerti nah jawa itu adalah sebab akibat dari jawa namanya produk atau jawi, maka jowo jiwa jawi jawi itu bisa aku produknya salah satunya yo kejawin kan itu jadi yo blankon, ya keris itu akibat dari sebab sebabnya jowo nah yang saya tularkan yang saya saringkan ini adalah jowo jadi aku diduk wong kejawin jadi kalau di pandang aku wong kejawin ya sudah itu kan perasaan kamu saja mentang-mentang saya pakai udeng pakai jari terus wong kejawin yo monggo itu penganggap mu dewi tapi itu tidak boleh dilekati itu enggak marah ikut ciwa dewi apapun saja ketika jendengan suan kemana-mana harus itu yang harus dipegang intinya iling lanwas bodoh itu itu kira-kira begitu nah kalau ngomong soal kebangkitan nusantara ya harus belajar jowo dulu jowo itu ngerti artinya dulung atau sadar dan sekali lagi saya negaskan saya tidak nulungi anda tapi saya menginspirasi jadi jangan menolong orang tapi inspirasi inspirasi seseorang itu biar menjadi dirinya sendiri setiap orang punya kapasitas dan kapabilitasnya sendiri cetak birunya sendiri juga punya jadi nek kemarin tak tegaskan lagi seringkali orang yang ngarep ngangsu kawroh atau belajar kawroh nah tujuan saya mengenalkan anda ke aspek spirit aspek jowo itu biar ngerti kepada originalitas anda sendiri atau jati diri kalau anda sudah mengenal jati diri anda sendiri anda tahu pak-pak anda itu ada di bidang apa jadi orang terus kaya aku lugu mendarking ilmu ini cita-cita semua karena kamu belum tentu jahatah hidupmu itu menjadi seperti itu spiritualitas itu hanya mengenalkan kepada kalau ada originalitas diri sendiri atau jati diri nah sugeramu eh pak bambang sama bu irna ini dokter ini dokter dari banjarnegara jadi kalau konsultasi ke rumah sakit itu itu boknya itu kepala rumah sakitnya itu ini juga karena tak tipu akhirnya kesini ya ini sudah kenal lama dulunya mas ya sudah kenal lama sebelum di di blue up di ngajir rosa dulunya kira-kira begitu terus yang penting saling melengkapi ketika saya duduk disini bukan berarti saya yang paling komplit karena saya bisa bicara dan mewedar itu karena ada sinyal dari anda yang datang jadi kita ini sekumpulan memori yang saling melengkapi memori dari zaman ke zaman ya jadi bisa jadi data saya ini kurang tapi karena ada anda apa yang saya medar ini adalah ada di dalam diri anda saya hanya membaca apa yang ada di hadapan saya anda memendarkan memori anda saya membaca nah nanti ketika anda mendapat perspektif kesadaran baru itu bukan dari saya itu milih anda sendiri kebetulan yang mengartikulasikannya saya jadi kira-kira begitu bukan berarti posisi saya di depan itu lebih baik anda tidak tidak kebetulan saya lebih tahu duluan nanti anda akan tahu setelah ini dan setiap orang punya proses ya punya prosesnya sendiri sekali lagi spiritual itu mengajarkan untuk mengenal diri sendiri bukan menjadi orang lain ketika anda mendatangi seorang guru bukan berarti anda mengikuti identitas harus seperti guru itu tidak anda punya status sendiri punya tugas sendiri punya jatah sendiri saya hanya ngasih lampu senter nih kenali dirimu makanya boleh sing sejati sejati itu artinya tenam nah sing sejati dari kamu apa kalau tugasmu di dunia itu hanya menjadi pelayan ya sudah dharmamu melayani saja tidak usah jadi pemimpin nanti malah penderitaan yang kamu dapat gitu kira-kira ya kira-kira begitu jadi orang dari setiap kita itu yang pedus yang pedus macan yang pedus anjing jangan ditukar tukar ini yang jadi menderita sering mengukur dirinya dengan membandingkan dengan orang lain tidak bisa itu jatah diri makanya kita ini menerima yang pandung yang harus mengerti apa yang sudah diperangkatkan diterakan hasil capaianmu di saat ini itu adalah unduh oleh pakar timu diwi nanti digunakan untuk lakus urib nah nanti itu berada di real yang tepat kira-kira uang singmari gak berbahagia itu terkena ilusi dualitas atau disebut ruwabineda nah ruwabineda itu perangkat yang sangat berpengaruh dan bekerja kuat itu dinamakan manah dan ahangkara manah itu pikiran ahangkara itu perasaan ketika anda mengikuti pikiran dan perasaan berlebihan anda akan hanyut di dalam ilusi ruwabineda atau disebut sangyang kalatatwa ini ini bukan Hindu ya jadi Hindu itu dan Buddha itu memang lebih dulu meminjam artikulasi bahasa Jawa kuno jadi ini menyebabkan ini bukan memang Hindu dan Buddha kebetulan lebih dulu ya di abad 15 kebelakang itu Mojopait jenggala mundur meneh sampai kahuripan dan sampai kuno lagi gitu ya nanti kita kupas sedikit-dikit sambil sharing sejarah tentang adanya Nusantara nah ini ee Bali sendiri ini tak cocoknya dengan beliau yang dari Bali itu tidak tidak Hindu Hindu Bali itu karena dihindukan oleh tanah namanya dari Bratawarsa orang Bali itu agamanya namanya agama Tirta jadi agama Banyu kitab telus nah memang pada pasca lengsernya Majapahit banyak kitab-kitab dari Jawa itu yang disimpan dan dititipkan di Bali dari Bali itu perpustakaannya Jowo sebenarnya dan bukti bahwa kita itu peradaban yang sangat maju itu tandanya adalah bangsa yang memiliki aksaranya sendiri nah aksara itu dikodifikasikan sebagai spot energi oleh leluhur Nusantara itu menjadi 20 simbol sampai akhir dan dipadatkan karena itu ditangkap dari kira-kira menjadi 10 aksara yang memberadakan jagad raya itu 10 aksara Jawa kuno bangsa yang memiliki aksara berarti bangsa yang memiliki peradaban hasil pengelolaan aksara ini diringkas berarti Jawa Jiwa Jawi Jawa itu olah batin olah rasa olah dalam rangkatnya Jiwa itu olah mindset Jawi itu hasil dari olah roso dan olah pikir pikir atau mindset itu disebut Jiwa roso itu disebut Jawa Jawa itu artinya jeruh nah kita sudah salah kaprah terus ketemu orang kita bilang olah tiang Jawi berarti uang Jawa jadi kamu itu orang yang badanmu itu Jawa tapi gue menggunakan paham-paham yang bukan Jawa Jawa itu kira-kira begitu kira-kira begitu dan nanti kita ulas sejarahnya pelan-pelan karena peradaban Nusantara itu sudah sangat terpuruk dan terdistorsi oleh satu memang masalahnya adalah dinamika dinamika dari perjalanan alam itu sendiri dan nanti di dalamnya ada konstelasi politik di dalamnya lagi juga ada hasrat-hasrat yang menyaruh tentang ego kepentingan dan kekuasaan kira-kira begitu nah ini kita restorasi lagi Nusantara itu kalau ngomong soal kebangkitan Nusantara yang diutamakan adalah aspek peruh atau Jawa lagi atau sadar jadi yang saya tularkan kepada anda adalah belajar sadar tidak mengajarkan baik dan buruk tapi sadar sadarlah kepada pakmu sendiri dirimu sendiri ini jatahnya jadi apa sadar maka yang sering sering tak kasih tahu kemarin dosa dosa itu bagi orang Jawa ada tiga satu keragu-raguan gitu nah kedua itu ketidaksadaran ketiga itu ketertaksaan jadi apa-apa yang dijalani secara terpaksa akhirnya ngeluh itu dosa karena energi akan segera memantul ke anda kira-kira begitu simple karena orang baik itu ternyata dia tidak menjadi dirinya sendiri dia didikte oleh lingkungannya dia didikte oleh program pendidikannya jadi kalau saya ngomong soal jati diri jati diri itu kan singtenan bisa jadi saya dan anda yang saat ini datang itu bukan kita yang sejati tapi kita yang hasil bentukan program pikiran dan jarini jarini orang lain jadi kita yang dididik oleh lingkungan kita kita yang dibentuk oleh keluarga kita kita yang dididik oleh sekolah kita jadi bisa jadi kita ini tidak orisinil nah sekarang tujuan dari belajar spirit itu mengenal yang orisinil jadi kita ini hidup di program di alam bawah sadar kita itu seringkali menggunakan yang kita serapi itu adalah apa yang didikte oleh lingkungan nah inilah yang menjadi penderitaan karena jelas itu tidak selaras atau belum tentu selaras dengan diri kita satu contoh misalkan seseorang dikatakan dalam perspektif masyarakat sangat cerdas sangat disiplin gitu ya tapi ketika diperiksa secara medis seharusnya dalam rentan waktu umur tertentu tapi sudah mengalami penurunan degeneratif gitu harus mengalami sendi-sendini loro gitu sendi-sendinya sakit sakit punggung enco nah ternyata ketika diperiksa ulang dia tidak menjadi dirinya sendiri dia menjadi bentukan dari orang tuanya dan pendidikannya di sekolah sengsara dia tapi orang lain memujanya bahwa dia itu sangat disiplin nah itu kira-kira padahal perangkat yang harus dia pakai itu tidak itu dia punya pola untuk menjalan hidupnya sendiri jadi sesuai perangkat yang dia dapat dari kehidupan masa lalu jadi ini kalau ngomong jawa harus percaya tentang punerbawa ya harus percaya tentang reinkarnasi ya karena itu siklus hukum alam kira-kira begitu nah nanti kita kita gulei kita cari bukti-bukti adanya kita itu memang datang dari masa lalu ya itu bisa ditandai dengan fenomena dejavu ya reinkarnasi itu jangan langsung mengembang kepada ranah agama orang seringkali langsung skip karena sudah terdoktrin terprogram terdogma dengan namanya agama apapun saja agamanya itu harus dilalui dilampaui karena dari agama itu harus ke sundarigama iragama dan nirgama nah nirgama itu makrifat gitu ya kira-kira begitu jadi tidak boleh karena alam atau ngarcoh bodoh ini dinamis alam ini sifatnya bertumbuh dan berkembang jakar raya ya maka ada namanya evolusi jangan pernah menolak evolusi maka hidup kita itu hijrah ureb itu saat bermonglako nih urusan kita dalam hidup itu hanya berjalan berjalan untuk mengembangkan perspektif baru kesadaran baru berjalan dengan dinamika baru nah tujuan apa? adanya perubahan untuk mengembangkan tarap kesadaran kita menuju kepada yang sempurna maka bumi itu harus dijaga ya bumi itu harus dijaga karena bumi itu tempat sekolahnya entitas kalau tidak ada bumi kita tidak bisa mengembangkan atau kembali kepada sangkan paraning di mati sampurnaning selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati